Mokasinian, balik lagi bersama CED di Gerbek. Antisipasi terjadinya tindak pidana curat, curas sama curanmor jelang hari rayu Idil Fitri. Polres Okus Selatan menggelar razia dan hasilnya puluhan pengendara yang tidak punya surat-penyurat terjadinya razia serta dianjuk sanksi. Untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat jeru berlalu lintas, supaya tercipta kondisi kamtip mas yang kondisip jelang hari rayu Idil Fitri 1445 Hijriah dan menyambut operasi ketupat busi 2024. Polres Okus Selatan melakukan razia kendaraan atau penindaan pelanggaran lalu lintas secara stesioner dan hunting pada Sabtu Dalu. Berbagai jenis kendaraan, baik roda duo maupun roda empat dan lainnya, dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan oleh anggota Sat Lantas di Simpang Tigo Pemkap Okus Selatan. Pada razia ini, Polres Okus Selatan ngerah ke puluhan personil gabungan yang dipimpin langsung oleh K Sat Lantas AKP Desram Cemi. Juru pelaksanaan razia secara stesioner ini, para personil ngedepan ke sikap yang humanis dan melakukan pemeriksaan surat-surat maupun kelengkapan kendaraan. Kalau ditemu ke pengendara yang tidak melengkapi surat-surat kendaraannya, maka bakal ditindak. Selain itu, petugas juga melakukan penindaan terhadap pengendara yang keluar masuk Kabupaten Okus Selatan dan pengendara yang tidak punya SIM dan STNK, sambung kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke guys, teman-teman ini, kita pada intinya sesuai dengan arahan pimpinan, bahasanya dalam rangka menyambut objek ketupat ini kita harus menekan pertama untuk 3C ya, kejahatan. Pada saat ini kan boleh dikatakan, situasinya kan banyak kendaraan yang tidak ada tempatnya, misalnya seperti Tampua, ya, kita pakai kendaraan yang tidak pakai kendaraan, pakai sabu, kendaraan yang di luar daerah, di spasi kita periksa, setelah satu bulan tadi kan ada juga dapat kendaraan yang ada yang saja mendapat kemarin dari 3 hari, kita ada yang menemui sesuai dengan kesehatan pimpinan. Semoga untuk daerah kita ini, untuk selatan ini, untuk pelanggarannya, untuk tingkat mata lantasnya, kejahatan pasti bisa kita tekan.